Intro Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan Kitab Suci dan Renungan Harian Selasa 20 Juli tahun 2021 Bacaan pertama Bacaan dari Kitab Keluaran Waktu orang Mesir mengejar orang Israel Musa mengulurkan tangannya ke atas laut Maka semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras Serta mengeringkan laut itu Maka air terbelah dan orang Israel masuk ke tengah laut yang kering Di kiri dan kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka Orang-orang Mesir pun mengejar menyusul mereka Semua kuda Firaun, kereta dan pasukan berkudanya Mengikuti orang Israel yang masuk ke tengah-tengah laut itu Pada waktu jaga pagi Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang berapi dan awan Lalu mengacau balaukan tentara Mesir Roda keretanya dibuatnya berjalan miring dan maju dengan berat Sehingga orang Mesir berkata Mari kita lari meninggalkan orang Israel Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir Bersabdalah Tuhan kepada Musa Ulurkanlah tanganmu ke atas laut Supaya air berbalik meliputi orang Mesir Kereta mereka dan pasukan berkuda mereka Musa mengulurkan tangannya ke atas laut Maka menjelang pagi Berbaliklah air laut ke tempatnya semula Sedangkan orang Mesir lari menuju air itu Demikianlah Tuhan mencampakan orang Mesir ke tengah-tengah laut Berbaliklah segala air itu Lalu menutupi kereta dan orang berkuda seluruh pasukan Firaun Yang telah menyusul orang Israel ke laut Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut Sedang di kiri dan kanan mereka Air itu sebagai tembok bagi mereka Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir Maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan Serta percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya Pada waktu itulah Musa bersama-sama orang Israel Menyanyikan Mada ini bagi Tuhan Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan Sebab ia tinggi luhur Ya Tuhan Karena nafas murkamu segala air naik bertimbun-timbun Segala alirannya berdiri tegak seperti bendungan Dan air bah membeku di tengah laut Musu berkata Mari aku kejar Aku capai mereka Aku bagi-bagi jarahan Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka Pedangku akan kuhunus Tanganku akan menumpas mereka Tetapi engkau meniupkan nafasmu Dan laut pun menutupi mereka Seperti timah mereka tenggelam dalam air yang dahsyat Engkau mengulurkan tangan kananmu Maka bumi pun menelan mereka Engkau membawa umatmu dan mencakokan mereka Di atas gunung milikmu sendiri Di tempat yang telah kau jadikan kediamanmu Di tempat kudus yang didirikan tangan kananmu Ya Tuhan Bacaan Injil Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak Ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar Dan berusaha menemui dia Maka berkatalah seseorang kepadanya Lihatlah Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar Dan berusaha menemui engkau Tetapi Yesus menjawab kepadanya Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya Ia bersabda Inilah ibuku Inilah saudara-saudaraku Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapaku di surga Dialah saudaraku Dialah saudariku Dialah ibuku Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Renungan kita di saat ini diberi judul Dialah saudaraku Dialah ibuku Saudara-saudari terkasih Kita sering menyapa orang beriman Dengan sapaan saudara-saudari terkasih Kata yang sederhana Namun kaya akan makna Dalam Tuhan Yesus kita bersaudara Karena mereka yang melakukan kehendak Bapak Adalah saudaraku Dan mereka adalah ibuku Demikianlah kata Tuhan Yesus dalam Injil hari ini Kita telah dipersatukan dalam keluarga Allah Ketika kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita Saudara-saudari terkasih Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus berbicara tentang relasi persaudaraan Dengan level dan fondasi yang berbeda Orang banyak berkata kepada Tuhan Yesus Lihatlah Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar Dan berusaha mencari engkau Jelas bahwa mereka sedang berpikir Tentang relasi saudara dalam keluarga Berdasarkan ikatan darah Akan tetapi Sambil memandang para muridnya Tuhan Yesus menjawab mereka Bahwa ia memiliki saudara-saudari Di sekelilingnya Apa alasan Tuhan Yesus Dari sebutan saudara ini Tuhan Yesus bersabda Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga Dialah saudaraku Dialah saudariku Dialah ibuku Saudara-saudari terkasih Tuhan Yesus berbicara tentang suatu keluarga baru yang lebih besar Keluarga dari pribadi-pribadi yang percaya akan Bapak yang mengutusnya Dan mengerjakan kehendaknya Keluarga itu sekarang Mulai dibentuk oleh Tuhan Yesus Dengan memilih para rasulnya Mengajar mereka tentang kehendak Bapaknya Mereka pun menemaninya berkeliling membawa sukacita keselamatan yang sementara dikerjakannya Saudara-saudari terkasih Apakah kehendak Bapak yang harus kita lakukan Keselamatan manusia terjadi karena korban kasih Kristus bagi dunia Jelas bahwa kehendak Bapak adalah supaya kita saling mengasihi Dengan cara inilah kita akan memenuhi hukum Kristus Kemana saja kita pergi Kita dapat menemui saudara-saudari kita dalam iman Tetapi persaudaraan ini akan mencapai kepenuhannya Jika kita mampu berbuat kasih satu terhadap yang lain Kehendak Bapak ialah supaya kita saling mengasihi Saudara-saudari terkasih Ingatlah pesan Injil hari ini Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga Dialah saudaraku Dialah saudariku Dialah ibuku Semoga demikian Amin